Lanjut video yang selanjutnya, kali ini kita akan melakukan review tipis-tipis sebuah koin wicin baru yang bernama The Dawns dan seperti namanya guys, The Dawns adalah mungkin teman-teman sudah pernah lihat film The Godfather ya, yang sempat kondang beberapa puluh tahun yang lalu jadi ini kayak semacam meme-nya, tetapi tidak related atau berasosiasi dengan film itu sendiri ini sekedar meme-nya saja seperti biasa dan teman-teman langsung kita menuju ke TKP untuk melihat The Dawns atau Dawns kodenya jadi kategorinya meme-coin ya guys ya, atau micin teman-teman bisa lihat running-nya di BNB Smart Chain atau BP20 hanya satu ini, tidak ada yang lainnya kemudian ada website-nya, kemudian community-nya juga ada walaupun baru Twitter tidak ada Discord-nya ya Telegram juga tidak ada kemudian harganya sekarang sudah Rp12 dan kalau tidak ada 0 di belakang koma artinya supply-nya cuma dikit dan teman-teman bisa lihat disini supply-nya cuma Rp10.000.000.000.000 dan share to collecting supply-nya sudah di ACC sama CMC cintang biru sudah verified artinya sudah di-approve disetujui, cocok, kayak gitu dan grafiknya seperti ini guys dia launching atau listing di CMC itu tanggal 12 Mei atau kira-kira 9 harian yang lalu dan dari itu dia terus naik sampai hijau dan terus bertahan sampai sekarang ini sampai saat saya bikin video ini bahkan volumenya pun sudah kecil, dia pun masih tetap hijau tidak jatuh ke bawah yang artinya orang-orang cenderung stay dan beranggapan ada kemungkinan untuk harganya bisa naik lebih tinggi lagi sepertinya kayak gitu kalau dilihat dari volumenya sih guys jadi ini tertingginya volumenya 69 miliar dan terendahnya itu sekarang itu di 6 miliar aja guys jadi turunnya dari 60 dari 70 ya 70 miliar jadi ke 60 miliar per hari volumenya tapi masih tetap tinggi sepertinya orang-orang gak keluar nih masih tetap disitu nih walaupun yang beli makin dikit kira-kira kayak gitu jadi mungkin ini early bird atau gimana atau mungkin yang kemarin dapat pre-sale dan merasa belum saatnya untuk cabut dan masih beranggapan bisa dapat cuan lagi kayak gitu jadi milik stay disitu pengalbinya seperti itu kemudian kalau listing sendiri changernya itu dia sementara masih DEX ya yang langsung melisting ya PENCX SHAPE dan OPENATION untuk yang CX Central Section itu baru Polonix dan ini cukup mengejutkan walaupun di satu sisi saya juga gak terlalu heran sih melihat Polonix tier 1 yang langsung melisting Don karena kemarin kayaknya dia juga langsung nyungsep begitu ada Larry ya kemarin saya review Larry Larry kayaknya dia langsung nyungsep juga ke Polonix Polonix yang nyosor gitu cukup unik sebenarnya Polonix cukup agresif untuk beberapa koin micin baru terbukti ada 2 koin koin micin yang baru listing yaitu Don dan Larry yang langsung di PDKT kayak gitu tapi kalau mau beli kayaknya gak susah paling mentok di PENCX SHAPE dan di Polonix ini guys kalau mau beli ini misalnya ada yang mau beli kayak gitu kemudian selanjutnya di twitternya guys jadi belum ada centang biru ya karena baru launching May join May 2023 dan tadi saya cek itu dia postingan pertama itu adalah tanggal 11 Mei sama dengan tanggal dia listing di CMC guys ini 12 ya jadi sehari setelah ya akun twitternya jadi dia listing di CMC dan belum ada auditnya ya guys ya belum ada chartiknya disini juga belum ada centang birunya ataupun centang kuning apalagi tapi followernya udah 14.500 guys sampai saat ini dibuat 9 harian 14.500 kurang terlalu populer mungkin karena dia agak classy kayaknya ya agak classy mungkin dan saya gak bisa selalu ke bawah guys karena ada gambar-gambar yang kayaknya bakalan disensor sama youtube jadi saya cuman bisa ngasih informasi yang penting-penting aja silahkan teman-teman langsung ke TKP lihat sendiri lah nanti ada gambar-gambar kayak gitu kemudian ini yang paling penting ini baru di update kira-kira tanggal 21 jam 3 pagi tadi pagi itu dia posisinya sekarang holdernya sudah 11.000 guys volumenya 10 juta lebih dan sudah listing di first listing yaitu polonik dan seterusnya audit plus renounce countless integration jadi udah ada auditnya guys tapi bukan di share take jadi tempat lain kita akan lihat nanti itu yang penting kemudian kalau kita lihat di website seperti ini jadi ada roadmap-nya ada tokenomics-nya tapi gak ada timnya guys saya gak lihat ada tim di situ jadi fiturnya adalah decentralized meme inspire dan dao seperti itu dan kemudian ini ada keterangannya teman-teman bisa baca sendiri di situ ya kemudian roadmap-nya first page website sudah community created sudah ping sale-sale ping sale-sale udah listing on deck sudah kemudian di second page-nya ada post launch marketing coin market bank coin gecko aktif 11 ribu holder udah tercapai ya karena tadi 11 ribu ya 11 ribu kan 11 key holders ini targetnya 11-10 ribu jadi second page sudah terlalui dan sekarang ada di third phase yaitu CX listing yang pertama tadi polo next langsung tier 1 dan target berikutnya adalah achieve 100,000 holders ini yang gak berat yang 100 ribu holder dan juga NFT collection dan NFT marketplace saya agak agak males kalau ngomongin NFT karena marketnya sudah balik lagi ke semula ke titik semula ketika dia di launching 2001-an itu guys jadi agak nyusup kalau NFT kemudian di token ambis-nya guys CX listing-nya 5% kemudian market aid drop 5% ping sale 50% ping sale ini maksudnya pre-sale kali ya liquidity 30% dan timnya 10% ini agak gede untuk timnya guys 10% timnya agak gede ini 10% ini kemudian kalau kita auditnya ada analytic audit bukan search analytic ya dan disclaimer-nya sama jadi kita langsung ke audit aja ini sudah saya klik seperti ini keluarnya kayak gini guys jadi ada di github teman-teman bisa cek ke situ github audit report April 2023 analytic audit kita langsung ke halaman 21 aja ya untuk melihat resultnya resultnya adalah halaman 21 jadi tadi saya sudah sempat baca kita scroll ke bawah kemudian mana 21 assessment result ya assessment result score results review dan skornya overall skornya 99 dari 100 untuk auditnya yang audit itu ngasih skor 91 guys dari 100 kemudian by section skornya reviewnya manual skor agak aneh ini karena pol mentok 50 tapi ngasih skornya 51 gak tau nih saya kayaknya salah nih kemudian advance skor undefined SVC skornya 48 50 saya gak tau SVC apa kemudian resultnya adalah audit past jadi dia gradingnya seperti ini the following score system has been added to this page to understand the value of the audit jadi followingnya itu diciptakan atau dipasang disini untuk memudahkan orang untuk membaca hasil auditnya maksimum skornya itu 100 akan tetapi jadi untuk bisa melampaui atau melewati auditnya ini data-datanya harus komplit dan lengkap untuk bisa lolos our passing score has been changed to 18 points jadi passing grade-nya untuk bisa lolos audit itu sudah dinaikkan jadi 80 kalau sebuah project gak nyampe 80 berarti otomatis langsung gagal gitu guys jadi karena audit skornya dia 91 maka dinyatakan lolos auditnya oleh analytic audit ini guys bukan septic jadi resultnya ini audit skor 91 auditnya pass no high risk exploit vulnerabilities were found in the source code jadi gak ada kerentanan yang cukup gede disitu jadi auditnya pass guys kayak gitu jadi ya monggo teman-teman bisa dilihat-lihat lagi soal the don ini mungkin hasil auditnya harus dibaca lengkap dari atas sampai bawah ada 24 halaman disitu guys teman-teman bisa baca ini kalau findingsnya guys critical ketemu satu tapi sudah di resolve kemudian majornya ada dua yang ketemu juga sudah di resolve mannernya ada dua kecil tapi masih pending belum dikerjain kayaknya pada saat reportnya ini keluar seperti itu indiannya informasional zero medium juga zero jadi overall kalau dilihat dari analytic audit ini bisa dibilang cukup oke tapi ini analytical audit ya bukan sertik atau bukan kantor yang lainnya ya jadi beda-beda jadi kayaknya itu guys monggo kalau silahkan teman-teman mau lihat lebih lanjut soal the don sini cmc-nya udah ada artinya segini supply-nya belum ada sertik-nya lainnya di BEP meme ada websitenya ada komunitasnya twitter belum ada discord belum ada telegram supply-nya 10 miliar grafiknya seperti ini oke kemudian market-nya udah ada polonik tier 1 yang melisting misalnya di pancake swap twitternya seperti ini followernya 14.500 soldernya 11.000 belum ada centang birunya atau centang kuningnya kemudian depotnya ini 10 juta volume ya kan udah dan ini websitenya teman-teman bisa ngecek mungkin yang perlu diperhatikan adalah teamnya yang 10% ini agak gede soalnya guys seperti itu jadi cuman itu guys update untuk kita kali ini review tips-tips soal coin mission the don semoga silahkan dilihat sendiri dan saya akhiri video ini sampai disini thank you very much this is not financial phase do you want research karena saya fitur adalah set yang sangat fatal beberapa bahaya segala risiko dan konsekuensi sebenarnya ditanggap teman-teman semuanya dan saya akhiri video ini sampai disini jangan lupa subscribe like dan share and thank you very much and bye for now selamat menikmati